Mereka itu gak kayak, loh bu, kok ibu mudah terus gitu, gak penasaran atau gimana? Nah itu, itu yang menjadi pertanyaan mereka mbak. Mereka merasa aneh dengan saya, tapi saya juga gak tau kenapa sih saya seperti ini. Saya tuh rapat tangannya gini. Iya terus? Tiba-tiba itu truknya itu berhenti. Dan truk itu langsung hancur mbak. Ah mbak Dila juga gini. Tiba-tiba truknya itu berhenti lalu. Hancur. Lalu ke aduan mbak Dila? Iya, saya ini sehat walafiat. Gak kurang suatu apapun. Masya Allah. Dan saya merasa aneh. Kenapa sih saya bisa kayak gini? Ada apa? Ada apa dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setiap family Laslos dan juga Iman Laslos. Alhamdulillah kali ini saya bersama Mbak Isma berada di depan Anda. Dan kali ini kita ada yang baru ya Mbak Isma ya? Iya Om Janim. Yaitu Podcast Menguap Misteri. Iya teman-teman. Jadi kenapa saya dan Om Janim mengambil ruangan terbuka seperti ini? Ini karena biar suasana mistisnya itu lebih dapet gitu ya Om Janim ya? Yang lebih menang gitu ya? Iya teman-teman. Dan ini saya sama Om Janim juga kebetulan sudah kedatangan tamu. Jadi tamu ini itu asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya Om. Dia itu namanya Mbak Dila. Jadi Mbak Dila ini punya kisah yang lumayan menyeramkan, aneh, tapi lucu juga ya Om Janim ya? Iya. Soalnya tadi saya sama Om Janim sempat berbincang-bincang sedikit dengan beliau. Ini untuk mengurangi rasa penasaran kalian, kita langsung panggilkan aja. Kita panggil aja. Mbak Dila, silahkan Mbak Dila masuk. Ya tepuk tangan buat Mbak Dila. Gimana kabarnya Mbak Dila? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Dila, gimana ceritanya ya Mbak Dila ya? Iya Mbak, jadi saya ini menjalin hubungan kayaknya orang pacaran gitu Mbak. Tapi ini tuh lebih dari pacaran. Dan saya ini menjalin hubungan ini dengan sosok gaib Mbak. Sosok gaib? Oke Mbak Dila, silahkan duduk dulu Mbak Dila. Terima kasih Mbak. Oke. Biar lebih hirek ya. Iya. Mbak Dila tadi bilang dengan sosok gaib. Iya, benar Mbak. Itu kok Mbak Dila bisa kenal dengan dia itu? Gimana Mbak awal mulanya ceritanya itu gimana Mbak? Jadi gini Mbak, waktu itu kan aku lagi di jalan Mbak. Ketemu sama manusia biasa, layaknya orang biasa pada umumnya Mbak. Iya. Terus aku berkenalan sama dia, terus saling canda tawa, terus saling bercerita, dan sering ketemu tuh. Dan akhirnya aku mulai merasa nyaman, sampai aku merasa aku ini mencintai dia. Dan kita akhirnya berpacaran dan menjalin hubungan itu Mbak. Itu waktu bertemu Mbak Dila itu tahunnya hanya manusia biasa ya Mbak? Iya Mbak, manusia biasa. Lalu sejak kapan Mbak Dila tahu bahwa dia itu sosok gaib? Saya tahun ini baru lima tahun ini Mbak. Baru lima tahun ini, semenjak bertemu itu? Iya benar Mbak. Padahal udah lama Mbak. Baru lima tahun lumayan ini juga ya, lumayan lama juga. Iya Om. Sudah lima tahun. Waktu pertama berjumpa itu Mbak Dila waktu masih umur berapa Mbak? Waktu itu saya masih SMA Mbak. Masih SMA? Iya, masih SMA. Iya dan saya dengar-dengar katanya Mbak Dila ini umurnya udah 60 tahunan ya, maaf Mbak. Iya Mbak, kalau ngomongin umurnya Mbak, saya malu Mbak. Saya udah tua, saya udah 60 tahun sebenarnya. Kok 60 tahun bisa masih semudah ini Mbak? Iya Om jadinya. Seperti kayak 20 tahun gitu ya? Iya Om. Iya. Jadi, sewaktu saya menjalin hubungan dengan sosok gaib ini, saya ini masih seperti saya yang waktu pertama kali bertemu dengan makhluk gaib ini. Berarti fisiknya itu benar-benar nggak berubah ya Mbak Dila ya? Iya, dari awal. Masya Allah. Lalu Mbak Dila kan menjalin hubungan dengan dia. Iya. Ini berarti sudah lama banget. Sudah lama. Terus Mbak Dila kan punya suami? Saya punya suami Mbak. Di dunia nyata? Iya, di dunia nyata. Mbak Dila punya anak? Punya. Saya punya anak 4. 4? Iya. Banyak ya Om Jadinya. Tapi anak saya, dengan saya, malah lebih tua anak saya Mbak. Dari raut mukanya loh Mbak. Dari fisiknya gitu ya? Apa mereka itu nggak kayak, loh Bu, kok Ibu muda terus gitu, nggak penasaran atau gimana? Nah itu, itu yang menjadi pertanyaan mereka Mbak. Mereka merasa aneh dengan saya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa sih saya seperti ini. Mungkin karena Mbak Dila ini masih berhubungan dengan sosok-sosoknya kali ya Om ya? Betul sekali, Mbak. Dan mungkin juga saudara-saudara Mbak Dila kayak gitu semua ya? Iya, penasaran juga. Kok aneh gitu? Nah terus, selama itu Mbak Dila itu merasa nyaman sama siapa itu? Sama suami atau sama sosok gaib tersebut? Bicara soal nyaman ya Om. Saya lebih nyaman sama sosok gaib daripada suami saya sendiri. Karena mungkin suami gaib itu nggak pernah tua ya? Mudah terus, ganteng, jadi merasa nyaman. Mbak Dila, dia juga ikut ke sini ya? Iya, dia ada di sini Mbak. Duduk di sampingnya Mbak Dila? Iya, di sini. Tapi dia ketika lihat saya dan Om Janim kayak ketakutan. Dia diam aja ngomong-ngomong. Iya. Iya. Dia sifatnya pendiam. Malu-malu tapi takut gitu ya Om Janim ya? Mungkin karena dia tahu kita siapa ya Om Janim ya? Iya. Mbak Dila tadi kan kita sudah berbicara sedikit di belakang. Iya. Ini saya tanya sekali lagi. Iya. Mbak Dila benar mau lepas dari dia? Iya Mbak, sangat ingin Mbak. Sudah yakin? Yakin. Baik Mbak, insya Allah saya sama Om Janim bantu Mbak Dila. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Apa tuh Mbak? Mbak Dila akan menjadi manusia seharusnya. Dan Mbak Dila akan menjadi tua. Iya Mbak. Memang yang saya inginkan ini saya ingin menjadi manusia normal pada umumnya Mbak. Bukan seperti ini. Tapi itu perlu waktu Mbak. Mungkin sekitar satu tahun ya Om Janim ya? Sekitar satu tahun. Tentu saja cepat ya? Iya. Yang saya harapkan sih bisa lebih cepat. Iya. Amin. Ya udah. Mbak, saya boleh berinteraksi dengan dia? Iya Mbak, boleh. Silahkan Mbak. Oke. Kamu kenapa tertarik dengan Mbak Dila? Semakin. Kenapa gak sama yang lain? Mbak Dila, saya mau nanya sesuatu ke Mbak Dila. Mbak Dila ingat gak pernah melakukan sebuah permainan? Permainan? Iya. Permainan itu jalangkung. Jalangkung? Diingat-ingat terus Mbak. Ingat gak? Kalau gak salah itu ada lima orang. Terus sama dia. Iya Mbak. Saya ingat. Ingat? Iya. Waktu itu saya main jalangkung bersama lima orang teman saya. Dan itu perempuan semua Mbak. Iya. Lalu jalangkungnya itu diam aja? Iya. Diam. Tidak bergerak sama sekali. Dan Mbak Dila sama teman-teman tinggalin jalangkung. Iya. Kita semua pergi dari situ. Mbak Dila. Asal Mbak Dila tahu ya. Sebenarnya jalangkung itu sudah ada yang mengisi. Sudah ada yang mengisi? Iya. Siapa? Mbak Dila tahu siapa itu? Enggak Mbak. Kekasihnya Mbak. Yang dari... Dia? Iya. Kenapa diam aja? Gak menuliskan sesuatu. Itu karena sifat dia yang pendiam. Jadi gitu Mbak? Iya. Jadi dia itu suka ke Mbak Dila. Karena ada sesuatu yang sama. Apa itu Mbak? Garis tangan Mbak Dila. Garis tangan saya? Iya. Berarti garis tangannya itu sama ya Mbak? Mbak Dila sama sosok ini. Iya Om Janim. Makanya sosok tersebut lebih suka ke Mbak Dila. Bukan ke teman-temannya Mbak Dila. Karena di antara mereka itu cuma Mbak Dila aja yang sama. Hanya saya Mbak? Iya. Dari situ dia udah kayak cinta sama Mbak Dila. Makanya dia sampai mengilma sebagai manusia untuk mendekati Mbak Dila. Dan kemana-mana selalu mengikuti Mbak Dila ya? Mbak Dila pernah enggak melihat sesuatu yang aneh dari dia? Sesuatu yang aneh? Iya. Iya Mbak. Pernah. Apa? Waktu itu saya melihat dia sedang menghisap darah manusia Mbak. Menghisap? Ini Mbak Dila enggak takut? Enggak. Karena dia itu menghisapnya secara perlahan Mbak Om. Oh. Secara perlahan menghisapnya gitu ya? Iya. Iya saya juga pernah dengar kalau soal itu. Jadi teman-teman kalau itu ya menghisapnya itu berbeda. Jadi misalkan kita sedang sujud terus kita berdiri tiba-tiba kita merasakan pusing disitulah sosok menghisap darah kita. Jadi beda dengan kalau kita lagi sholat ya Mbak Ismayang. Iya Om Dini. Jadi kalau kita sholat sujud kita berdiri itu biasanya enggak apa-apa. Enggak merasakan pusing. Karena kita itu sedang menghadap ke yang maha kuasa. Iya. Seperti itu. Iya Mbak Dila. Mbak Dila kan sudah tahu nih ya bahwa kekasih Mbak Dila itu dari alam goyib. Iya. Nah disitu Mbak Dila pernah enggak diajak ke sana? Iya Mbak saya pernah. Pernah? Iya. Sering? Sering Mbak. Yang Mbak Dila lihat apa disana? Disana itu beda banget sama di dunia Mbak. Disana itu seperti istana. Megah sekali. Sangat bagus. Iya Mbak. Seperti kerajaan gitu ya Mbak? Iya benar. Di kerajaan. Disana juga ada pelayan-pelayan yang siap melayani. Cantik-cantik. Pelayannya justru cantik-cantik disana ya Mbak? Iya cantik-cantik banget ya. Nah kalau Mbak Dila kesana itu ada yang berubah enggak? Kalau misalkan ya Mbak Dila di dunia menggunakan pakaian seperti ini. Disana? Disana itu langsung berubah. Pakaiannya menjadi bagus Mbak. Layaknya seorang putri Mbak. Wow. Jadi otomatis Mbak Dila itu langsung berubah ya pakaiannya ya. Berarti benar-benar memang kayak seorang putri. Iya. Langsung seketika itu berubah. Iya ya. Terus Mbak Dila ketika berada di alam gaibnya ya. Pernah enggak melihat ada manusia lain selain Mbak Dila? Iya ada Mbak. Ada? Iya. Yang Mbak lihat apa? Disana itu ada manusia seperti saya. Dan disana itu ada yang sedih. Ada yang senang Mbak. Ada yang sedih dan juga ada yang senang juga. Seperti itu. Yang sedihnya itu seperti apa Mbak? Kalau yang sedih disana itu mereka itu diikat pakai rantai Mbak. Iya diikat pakai rantai Mbak. Dirantai? Iya benar-benar dirantai. Seperti? Seperti hewan peliharaan. Menakutkan sekali. Dan dia itu disana harus selalu menuruti. Iya benar-benar menuruti semua yang diperintahkan oleh sosok gaib tersebut. Karena dia melakukan apa Mbak? Iya karena dia itu melakukan pesunggihan Mbak sewaktu di dunia itu. Jadi ketika di alam gaib manusia tersebut itu teman-teman disana itu kayak harus nurut sama sosoknya yang disana. Karena udah digantikan dengan semua yang diinginkan. Kayak misalkan ingin kaya gitu ya Mbak. Itu kesunggian ya Mbak. Iya. Termasuk. Dan disana itu dia seperti dirantai gitu ya. Jadi dijadikan budak seperti itu. Iya. Jadi itu ditukar dengan kekayaan yang dia miliki. Iya Om Janim. Kalau Mbak Dila bilang ada yang bahagia. Iya ada yang bahagia. Itu bahagia seperti apa Mbak? Seperti saya ini Mbak. Selalu merasa dilindungi. Selalu tercukupi. Semua yang saya inginkan selalu saya dapat seluruh bahagia. Berarti ada yang lain ya manusia yang lain yang melakukan hubungan dengan sosok-sosok gaib. Itu waktu di alam dunia ya alam kita sekarang ke alam goib itu ada waktunya beda gak gitu waktunya? Iya beda. Berbeda? Berapa lama gitu? Misalnya nih. Di dunia ini 2 jam. Kalau disana itu 2 titik. Wow. Lebih singkat sekali. Iya. Lebih singkat ya om Janim ya. Iya Mbak. Sangat singkat. Ketika Mbak Dila kesana itu memerlukan waktu yang lama enggak? Enggak Mbak. Enggak. Hanya dalam satu kedipan mata saya sudah sampai disana Mbak. Luar biasa ya. Cuma satu kedipan mata sudah benar ada disana. Tapi kan cepet banget. Kenapa kamu melihatin saya terus? Apa akan sih kamu? Kok mau diri-liri ke Mbak Isma terus? Aku cemburu tau. Musah kan gitu. Oh. Is. Duduk kamu. Duduk. Jangan macem-macem sama Mbak Isma kamu. Duduk. Duduk. Jangan kurang ajar. Tidak. Tidak tau kita Mbak Isma tadi. Kamu jangan macem-macem ya. Saya tau kamu siapa. Dari tadi saya baik-baik. Karena saya menghormati Mbak Dila yang berada disini. Saya juga bisa loh. Menghancurkan kamu kapan aja. Jangan macem-macem dong. Duduk di situ. Duduk di situ. Di situ sama Mbak Isma tadi. Mbak Dila. Iya Mbak. Mbak Dila kan punya suami juga ya. Iya. Saya punya suami. Iya. Lalu bagaimana Mbak Dila kok bisa tinggalin hubungan dengan sosok goyip juga yang Mbak Dila rasakan itu apa? Apakah lebih nyaman dengan suami Mbak sendiri atau dengan kekasih yang dari alam goyipnya? Bicara soal nyaman nih Mbak. Kalau nyaman itu benar-benar nyaman sama sosok goyip ini sih. Dibanding suami saya sendiri. Ya jelas. Lebih nyaman sama pacar game-nya ini. Karena dia gak pernah tua. Lain dengan suaminya ini yang di alam nyata. Kan umumnya udah berapa sekarang? Kan udah tua. Mungkin sumberan saya lebih kayaknya. Berarti memang lebih nyaman dengan yang muda? Lebih nyaman lebih nikmat. Sangat nikmat. Berarti Om Jani melewat ini kalah. Melewat saya kalah. Terus ada tua. Iya. Lalu Mbak Dila pernah kayak merasakan hal yang aneh lainnya lagi enggak? Kayak sesuatu yang gak terduga. Iya Mbak. Saya mau ceritakan ini. Kenapa? Waktu itu saya lagi di jalan itu Mbak. Saya mau nyeberang. Nah tiba-tiba itu ada truk. Saya itu gak tahu ada truk. Dan saya itu rehat tangannya gini. Iya terus? Tiba-tiba itu truknya itu berhenti. Dan truk itu langsung hancur Mbak. Saya ini sehat walafiat. Gak kurang suatu apapun. Dan saya merasa aneh. Kenapa sih? Saya bisa kayak gini. Ada apa? Ada apa dengan saya? Ini karena Mbak ini didampingnya sama sosok pacar Giaibnya itu. Makanya gak terjadi apa-apa sama Mbak Dila. Iya. Dari situ Mbak Dila. Dari dilindungi. Iya. Iya kalau Mbak Dila mau terus jadi apa-apa. Dia itu selalu siap siaga untuk menolong Mbak Dila. Makanya Mbak Dila bisa lagi itu. Berarti ini semua dari dia Mbak? Iya. Dari dia. Mbak Dila gak pernah merasa disakitin sama dia. Enggak Mbak. Saya gak pernah sama sekali disakitin sama dia. Malah kalau sama suami saya nih Mbak. Saya malah sering cekcok Mbak. Suami saya malah sering kasar sama saya Mbak. Justru malah dengan suami asli di dunia nyata ya yang lebih banyak cekcoknya. Iya. Bener Mbak. Ini Mbak Dila beneran mau lepas dari dia. Iya Mbak. Saya butuh bantuan Mbak Ismail dan Om Jamin. Saya ingin sekali lepas dari ini Mbak. Tolong Mbak. Tentu saya lepas dari ini Mbak. Tolong Mbak. Jadi Mbak Dila ini udah ikhlas gitu. Ingin melepaskan benar-benar lepas dari dia. Iya. Saya ikhlas. Saya pengen jadi Mbak Ismail normal pada umumnya Mbak. Iya. Saya sama Mbak Dila dan Om Jamin. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan dia dari Mbak Dila. Ini suami sama anak Mbak Dila ini. Tahu gak kalau Mbak Dila ini penyatakan si gaib? Suami dan anak saya. Betul. Sebenarnya mereka tahu. Sebenarnya mereka tahu. Iya. Mungkin gak bisa ini ya apa namanya. Sebenarnya sikap saya juga beda gitu. Saya menurutkan aneh. Mbak Dila. Kenapa Mas Woto? Saya jadi penasaran. Itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Mbak Ismail kan tadi interaksi tapi kita itu sebagai penonton jadi penacaran Mbak. Soalnya kita gak dengar langsung dari sosoknya. Gimana kalau Mbak Ismail itu masukin sosoknya ke dalam sosoknya. Om Janyu. Biar interaksi langsung gitu Mbak. Oke. Jadi Mas Woto pengen tahu juga gitu ya. Seperti apa. Iya Om. Betul Om. Ya udah kalau begitu saya perlu bantuannya Om Jany berarti. Siap. Baik Mas. Oke. Badilah berhubung Mas Woto. Mungkin juga teman-teman ingin tahu bagaimana interaksi secara langsung dengan dia. Nanti saya mohon izin untuk berinteraksi dengan dia. Tapi saya masukkan ke badannya Om Jany. Boleh? Oke ya udah. Ayo Om Jany sekarang aja. Eh teman-teman. Kalian tunggu ini ya. Ini akan dilanjutkan di Manu Laslos ya. Nanti saya akan melakukan interaksi dengan dia yang saya masukkan ke badannya Om Jany. Oke. Siap. Oke. Hah? Hah? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya Allah. Badilah. 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 Badilah.